Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Yunus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 32 Pada waktu penghakiman, orang-orang Nineveh akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Nineveh itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Yunus adalah salah satu kisah yang cukup terkenal. Bahkan cerita ini dijadikan bahan pendalaman iman dan pembelajaran agama di sekolah-sekolah. Kisah tentang Yunus yang ditelan ikan besar dengan sangat indah dikisahkan oleh penulis Alkitab. Guru mengisahkannya kepada para murid mereka. Menarik ketika Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan untuk pergi ke Nineveh dengan menumpang sebuah kapal. Kapal hampir karam karena badai. Bagaimana mendapat solusinya? Yunus meminta mereka melemparkan dia ke laut karena ia menjadi penyebabnya. Mereka pun melakukan hal itu. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Yunus bab 1 ayat 17. Oleh ikan itu Yunus dimuntahkan ke daratan Nineveh. Lalu Yunus menyeruhkan pertobatan kepada mereka agar Tuhan tidak menghukum Nineveh karena kejahatannya. Orang Nineveh, raja, pemuka mereka, rakyat, dan hewan-hewan mengadakan perkabungan dan pertobatan dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi yang datang kepadanya dan meminta tanda kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan tanda kepada mereka selain tanda dari Yunus yang membuat orang Nineveh bertobat dan berbalik pada Allah dan meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka. Tuhan Yesus yang sudah ada di antara mereka sesungguhnya adalah tanda yang mereka cari dan mereka tidak sanggup menangkapnya. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat, mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, sebab hati mereka telah mengeras dan nurani mereka telah degil dan tidak mau disadarkan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang meminta tanda itu. Pada waktu penghakiman, orang-orang Nineveh akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Nineveh itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara-saudari terkasih Kisah Yunus yang diutus Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Nineveh menjadikan bangsa itu menyadari akan kejahatannya selama ini. Mereka menyesal dan berbalik untuk menyembah dan mengabdi kepada Tuhan. Mereka berkabung dan mereka berpuasa serta melakukan tindakan mati raga dengan berkubang dalam abu. Inilah bukti keseriusan mereka yang menanggapi seruan pertobatan Nabi Yunus. Padahal yang ada di sini yaitu Yesus. Dia juga menyerukan pertobatan kepada bangsa Yahudi. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus itu lebih besar daripada Yunus. Seharusnya mereka bersyukur dan menyambut seruan pertobatan yang diwartakan Yesus. Namun sayangnya mereka tidak mau diingatkan apalagi disadarkan oleh seruan kasih Allah yang dinyatakan oleh putranya yaitu Yesus. Yang utama yang ingin disampaikan oleh gereja kudus pada hari ini bahwa kita diingatkan untuk membangun semangat pertobatan dan semakin menerima Yesus dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk mulai berbenah diri meninggalkan hal-hal yang jahat dan hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti orang-orang Nineveh yang bertobat karena seruan Nabi Yunus. Kita juga diharapkan memiliki kesadaran untuk bertobat di masa prapaskah ini. Karena kehadiran Yesus yang memanggil kita untuk bertobat. Saudara-saudari terkasih, seperti sudah saya katakan, kita sedang memasuki masa retret 40 hari selama masa prapaskah. Selama masa ini gereja menyerukan kepada umat Allah untuk membangun sikap hidup yang lebih berkenan kepada Allah. Pendek kata, kita diajak untuk membangun hidup dalam pertobatan. Bertobat berarti meninggalkan masa lalu kita yang jahat. Meninggalkan perilaku dan tindak tanduk yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Gereja menyediakan sarana-sarana seperti ibadat prapaskah bersama dengan umat yang lain. Gereja menyediakan rahmat rekonsiliasi dengan menerima sakramentobat atau pengampunan. Gereja mengajak kita untuk rajin membaca dan merenungkan kitab suci. Gereja mengajak kita untuk berpuasa, berpampang, dan bermati raga. Juga tidak kalah pentingnya agar kita berbagi berkat dalam perbuatan amal kasih dengan saudara-saudara yang kurang beruntuk. Hari-hari selama masa prapaskah ini merupakan saat-saat penuh rahmat bagi kita untuk menguduskan diri kita dan menjadi berkat untuk semua orang. Yesuslah yang harus menjadi satu-satunya alasan mengapa kita bertobat. Sebab dia itu juru selamat kita. Apakah aku sudah mendengarkan seruan tobat dan mencoba melaksanakannya juga? Marilah kita berdoa. Bapak yang maha baik, terima kasih bahwa kami sudah diingatkan akan pentingnya bertobat dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Bantulah kami memiliki keberanian untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan menaati kehendakmu sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami. Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin Sub indo by broth3rmax